Oh ya Pak Madin gambarnya Bok bisa dimunculkan lagi bilang lagi gambarnya nih ya ini HP saya mengalami sedikit gangguan kejiwaan oh disini ada saudara saya juga tuh Mayang Sari ya Pak Supian sudah muncul lebih dulu Pak Supian Mayang Sari baik kawan-kawan sekalian berikut adalah biodata singkat Pak Madin Pak Madin ini bernama asli E. Sumadiningrat dilahirkan di Jakarta pada nggak usah padainya udah tua pada 15 Juli 1944 beliau pernah menempuh pendidikan tinggi di tiga universitas yaitu IKIP Jakarta yang sekarang jadi UNJ ya Rao Mangun jurusan bahasa dan sastra Indonesia kemudian di Universitas 17 Agustus 1945 jurusan ilmu politik dan kemasyarakatan serta sekolah tinggi filsafat diriakarya program ekstensi ya Pak Madin ya beliau juga ternyata seorang seniman teater ya aktor ya berteater sejak 1979 walau pernah menyutradarai beberapa kali tetapi perhatiannya lebih besar pada bidang keaktoran pernah terpilih sebagai aktor terbaik festival teater Jakarta atau FTG pada 1986 dan 2000 Pak Madin ini Kang Madin Kang Madin ini pernah menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia di beberapa sekolah sejak 1988 hingga 2001 kini Kang Madin bekerja sebagai skrip writer penulis naskah sinetron menulis lebih dari 400-an judul sinetron baik jenis FTV, serial miniseri, serial pas dokumenter, iklan, dan lain-lain FTV baju seragam anak pemulung yang ditulisnya dan ditayangkan oleh Tenas TV mendapat penghargaan sinetron terbaik dalam festival film Bandung 2009 sebagai penulis dan aktivis teater tahun ini Kang Madin dipercaya oleh pusat kurikulum dan perbukuan Kemendikbud untuk menyusun buku panduan guru teater kelas 10 SMA sejak 2010 Kang Madin menjadi dosen luar biasa di jurusan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNJ untuk mata kuliah apresiasi drama dan kajian drama juga staff pengajar untuk mata kuliah yang sama di program studi bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang selain mengajar Pak Madin ini juga aktif di Dewan Kesinian Jakarta sebagai Ketua Komite Teater periode 2009-2012 yang lalu ya dan Ketua Bidang Umum DKJ periode 2012-2015 Kang Madin pernah juga menjabat Wakil Ketua Dewan Perpustakaan DKI Jakarta periode 2014-2019 dan saat ini Kang Madin masih menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kesinian Kota Tangra demikian biodata singkat Kang Madin baik kawan kita ini Kang Gilang akan membantu saya mengoperasikan file PPT makalah dari Kang Madin tadi bisa di zoom bisa dibaca kawan-kawan bisa bisa baca kurang jelas ya agak burung nah asik yang lain gimana yang lain kan di mute kan sepertinya kalau ngambil di situ loh oke ya sambil saya sambil saya ke Kang Madin Kang Madin ya sambil kawan-kawan membaca makalah yang ada oke saya akan sedikit mengupas tema kita pada malam ini yaitu apa namanya daya tahan ekosistem kesenian di Banten sebagai seorang pelaku seni yang cukup senior menurut kami Kang Madin melihat ini sejauh apa sekoko apa daya tahan ekosistem kesenian kita di Banten untuk saat ini dan seperti apa kira-kira apa yang bisa kita perbuat apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ekosistem kesenian di Banten ini dimana kita tahu sebelum pandemi aja persoalan kesenian ini sudah sangat kompleks satu sisi kesenian di Banten ini masih terkesan mungkin ada juga yang bisa menolak pendapat saya atau ada juga yang mendukung bahwasannya sehingga yang berita tersebut sangat tersebut 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 kemudian selamat Terima kasih. Terima kasih. Pembicaraan kita tadi kepotong ya? Suara saya hilang ya? Halo? Ya Kang, hilang Kang tadi. Dimulai dari mana? Yang pertanyaan dari awal aja. Menurut Kang Ari bahwa kesenian di Banten ini boleh dibantah juga. Nah seperti itulah kurang lebih. Gimana-gimana? Kang Ari mau mempaparkan fenomena kesenian di Banten. Nah itu belum terungkap. Oh iya, iya, iya. Ke Kang Madin. Kang Madin. Halo? Iya, iya. Iya. Kita mulai dari Kang Madin. Saya ingin... Saya ingin bertanya kepada Kang Madin Tentang tema kita Yang kita bahas malam ini. Sejauh apa? Kang Madin, sejauh mana melihat daya tahan ekosistem kesenian di Banten ini Sekuat apa gitu? Sejauh mana kita bisa bertahan gitu? Pasca masa... Di dalam masa pandemi dan pasca pandemi nanti. Sementara yang kita tahu sebelum pandemi aja Persoalan kesenian di kita ini sudah sangat kompleks gitu ya. Satu sisi seni masih dianggap sebagai hiburan semata Tetapi pada prakteknya kesenian ini sendiri Sebetulnya sangat erat kaitannya dengan sosial dan ekonomi Ada indikator kesana maksud saya Lalu bagaimana sebagai pelaku seni yang sudah kita anggap cukup senior Bagaimana Kang Madin melihat ini Melihat fenomena yang ada Dan bagaimana menyikapinya gitu Kurang lebih seperti itu Karena kita tahu Ada beberapa pendapat Dalam masa pandemi seperti ini Kesenian kita ke depan akan seperti ini, seperti ini, seperti itu gitu kan Kita lihat sendiri fenomena di lapangan Bahwa komunitas-komunitas seni itu sudah mulai beralih Ke streaming, ke virtual, kayak gini-gini Nah Bentuk-bentuk kesenian apa nanti yang akan terjadi Kira-kira seperti apa Kang Madin melihatnya Terima kasih Kang Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menyapa dulu nih beberapa teman-teman yang ada disini Ada Kang Burunjaya, ada Pak Dari Kadim ya Malam Pak Malam ya Ada teman-teman dari Karimik Nusantara Ini apa abah saya nih, abah Sofyan Senior saya di kolega dosen di WMT Hadir juga alhamdulillah Ada Kang Royce Haris, ada Abang Kecim Ada Kang Rahmat Soleh juga Wah Kang Rahmat Soleh nih yang dari ini Ada Mas Bayu, Mas Uki maksud saya Mas Uki Bayu Senior saya juga di tim Ada saudara saya Mayang Sari Wah dan beberapa mahasiswa saya juga Tadi saya harapkan masuk dan ternyata juga sudah ada Masuk ke sini banget Baik Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang hadir Yang tidak saya sebutkan satu persatu Alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama Kang Arin Sebenarnya persiapan saya juga mepet banget Dan waktunya memang apa Di tengah kesibukan saya menyusun beberapa buku panduan Baik dari pusat prestasi nasional Buku-puku panduan lomba Mulai dari lomba FLS 2N ABK Daring ABK Berseri Terus AKPDBK Ajang apresiasi dan Apa Kreativitas Siswa Di tengah kesibukan itu Juga saya lagi menyusun buku Dari Ibu Sekurubuk Saya diberikan percayaan sama Kang Arin untuk Saya tidak mengatakan saya menelah Tapi saya coba memprediksi saja Persoalan-persoalan Terutama yang berkaitan dengan kesenian di Banten khususnya Dalam konteks bagaimana daya tahan ekosistem Yang kemudian Itu dengan cara pendekatan yang fenomenologis Saya coba melihatnya dari kenapa Kemudian pada akhirnya harus bagaimana Mulai dari kenapanya itu Silahkan Kang di offer ke slide kedua Ini pertanyaan untuk kenapanya Silahkan slide duanya Kang diubah Yang slide dua Gambar layarnya untuk slide dua Kang Arin Bisa Ya ini Ini bukan Ya yang slide duanya Slide dua Ini kan slide satu yang tampil Slide dua Oh ini satu Slide dua Slide dua ya ya sebentar ya Yang ini Ya ini yang halaman keduanya Halaman keduanya Ya ini Ini udah benar ya Ini udah benar Oke Ini tapi halaman apa Ini halaman satu Yang halaman duanya Masih halaman satu mas Belum ganti Oke 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 Nah itu Ya ini Agak zoomnya di Apa Difokusin Apa ada blur Oke ini Ini sudah Belum Masih Masih belum Masih belum Masih belum Kurang fokus Kurang fokus ya Sebentar Sebentar Ya Operatornya lagi bekerja Oke Mohon maaf nih teman-teman Memang apa Kendala daring itu Seperti ini Baik Jadi sambil Mencoba Focusing Terhadap Slide saya Ini fakta pandemi Yang saya ambil Datanya dari teman-teman Koalisi seni Jangan di zoom Gak usah di zoom Apa Ya Cukup Ini data yang saya ambil Dari teman-teman Di apa Koalisi seni Apa Lagi dikurangi Zoomnya Apa Perkecil Yang kedua Perkecil aja Ya oke Cukup Cukup Ini fakta Fakta bahwa Memang Benar-benar pandemi ini Menghantam sisi kehidupan Kesenihan kita ya Itu Apa Sangat Sangat terasa sekali Dan Data yang dikumpulkan oleh teman-teman Koalisi seni itu Ada 30 proses produksi Ada Rilis dan festival film Ada 113 konser Tour Dan festival musik Ada 33 pameran Dan seni rupa Yang terbatalkan ya Ada dua acara sastra besar Terus Kemudian ada 46 Pentas teater Ini baru yang terdata Secara ini ya Belum lagi misalnya Saya tidak yakin Kalau untuk hal-hal yang kecil Itu harus Segala macam Terdata oleh kualitas seni Artinya Bahwa ini Datanya bisa jauh lebih banyak dari ini Dari yang teman-teman kualitas seni kumpulkan Yang betapa dahsyatnya Pandemi ini Membatalkan seluruh Kegiatan-kegiatan berkesenian kita Termasuk misalnya Yang dirasakan oleh teman-teman di Banten Saya sendiri misalnya Teman-teman di Komite musik Misalnya Bang Janto juga Melaporkan bagaimana teman-teman musik Tidak bisa Banyak acara-acara yang cancel Terutama misalnya ketika dia harus Mengisi di kafe-kafe Dan seterusnya Nah ini yang membuat fenomena Fakta pandemi Terhadap kesenian yang dampaknya luar biasa Terus kemudian pada slide berikutnya Ketika kita melihat fakta-fakta seperti ini Lalu solusinya seperti apa sih Bahwa itu sudah kita laksakan Slide 3-nya silahkan Solusi ini sudah banyak ditawarkan Dan dibahas oleh teman-teman Baik melalui Diskusi Pertemuan dan segala macam Yang tentu saja melalui daring Soal hal yang berhubungan dengan Bagaimana mengatasi Supaya kreativitas kita tidak mati Dan kita tetap berkarya Di tengah pandemi Walaupun kita juga berusaha Bagaimana kemudian Ruang-ruang berkarya kita Ruang-ruang ekspresi kesenian kita Itu juga bisa disiasati Salah satunya memang Mau tidak mau hijrah Ke ruang virtual Inilah tawaran yang menarik Dan tawaran yang seksi Untuk apa Di saat pandemi ini Medsos Situs di jaring Zoom Youtube Live streaming Dan segala macamnya itu Apa Banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman Cuma pada Misalnya pada ruang-ruang virtual ini Ada sisi kelemahannya Misalnya nih mohon maaf Walaupun saya yakin Teman-teman juga Maaf Untuk menguasai gadget Apa namanya Android Gawai pintar gitu Itu sudah tidak gagap lagi Tapi Kita bisa melihat fakta Beberapa Teman-teman juga masih gagap teknologi Dan terutama Gargap monetisasi Monetisasi ini semacam gini Bahwa kegiatan virtual Yang dilakukan oleh teman-teman Baik di Youtube Dan segala macam Itu punya nilai jual Tidak sih Nah di sisi inilah barangkali Yang sebagian besarnya Teman-teman seniman Masih 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 gagap Masih belum tahu Bagaimana memonetisasi Apa Kesenian di ruang virtual Untuk memiliki nilai jual Kemudian Ada juga tawaran yang Pada beberapa Daerahnya Atau pada beberapa Laki lainnya Dengan Pentas Dengan penonton terbatas Yang itu Amat sangat tergantung Perikinan Saya pernah Datang dengan teman-teman Dewan Kesenian Kota Tangerang Ke Dinas Kebudayaan Kota Tangerang Dan alhamdulillah Di respon Kemudian mereka Meneluarkan surat Yang berhubungan dengan Bolehnya dibuka KPKP Dengan pembatasan Pembatasan Dan tetap memutuhi Protokol kesehatan Sehingga itu Memungkinkan teman-teman Yang Mengisi acara-acara Kesenian di KPKP Tersebut Masih bisa Dan itu akhirnya Suatu dihedarkan Walaupun pada Waktu itu Kami menuntut Ruang-ruang terbukanya Seperti misalnya Taman dan segala macam Diperbolehkan Tetapi pada saat itu Karena Apa namanya Wilayah Kota Tangerang Bukan Kewenangannya Untuk menentukan Kebijakan pandemi Karena Kebijakan pandemi itu Ada di tingkat gubernur Maka kami Disuruh Ke tingkat ini Nah kebetulan Di sini kan ada Kasih Para wisata Yang bisa menjelaskan Bagaimana situasinya Untuk mengatasi Ruang-ruang Terbuka Ruang-ruang Seperti taman Dan gedung-gedung Yang bisa dimanfaatkan Di masa pandemi ini Itu kan tergantung Sangat tergantung Pada Perizinannya Dan Solusi Dari pendapatan itu Yang sifatnya Bantuan Secara ekonomi Memang teman-teman Seniman terpukul Sekali dengan Keadaan ekonomi Yang memburuk Di masa pandemi ini Mau tidak mau Bantuan negara Amat diharapkan Memang banyak Solusi-solusi Yang ditawarkan oleh Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah Daerah Misalnya untuk Di pemerintah pusat Ada layanan Perlindungan pelaku budaya Yang itu kemudian Berbasis pada Bantuan-bantuan Baik bantuan Misalnya Yang berupa sembako Atau bantuan-bantuan Yang berupa Dana Dan Apa ya Fasilitasi Apa Fasilitasi Apa Dana Fasilitasi Yang berupa misalnya Diberikan ruang-ruang Apa Virtual Untuk melakukan Pentas-pentas Ada bantuan Fasilitasi internet Terus kemudian Ada juga ada Kartu Prakerja Berjeniman Yang itu Lumayan Apa Jumlah nominalnya Yang bisa diterima Pada setiap bulan Termasuk Program keluarga harapan Yang sebenarnya Program keluarga harapan Ini adanya di Departemen Departemen Kementerian Sosial Tetapi Bisa direkomendasikan Oleh kementerian kebudayaan Untuk masuk Dalam program Keluarga harapan Ada juga Insentif pajak Bagi pengusaha-pengusaha Apa Kesenian Tetap Juga yang termasuk Misalnya pendapatan Pendapatan Seliman Tidak dipotong pajak Nah ini yang menarik Misalnya di pemerintah Daerah DKI Jakarta Itu ada instruksi gubernur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Satu kebijakan Untuk kemajuan Untuk kemajuan Berkesenian Ini menarik nih Karena instruksi itu Gitu loh Sementara saya Lihat di HP Tujuannya itu Amat sangat Apa Membantu Seliman Seliman Yang saya pikir Ini bisa Adolf Oleh Pejabat Di Apa namanya Di Di wilayah Banten Untuk melakukan Kebijakan-kebijakan ini Tujuan dari instruksi gubernur Untuk Nomor 45 Tentang satu kebijakan Untuk kemajuan Berkesenian Itu Menciptakan Dan mengembangkan Ekosistem Berkesenian Di wilayah Jakarta Dengan melibatkan Kolaborasi Dari berbagai Intansi Untuk memberikan dukungan Bagi para pelaku seni Dalam kegiatan Berkesenian Dan itu Melibatkan Seluruh SKPD Terkait Mulai dari SKPD BPAD Komimpo Dinas Parekrap Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan Termasuk Asisten Sekretaris Darah Dan Wali kota Dan Bupati Di Jakarta kan Ada Lima Wali kota Dan Satu Bupati Kepulauan Seribu Nah Ini Cukup Seksi Buat saya Untuk Teman-teman Di Jakarta Yang Bisa Apa Mengakses Fasilitasi Bantuan Pemerintah DKI Untuk Bisa Mengekspresikan Kesenian Cuma Di Banten Konteksnya Dengan Di Banten Saya Sampir Sekarang Belum Tahu Jaring Pengaman Sosial Untuk Di Banten Seperti Apa Ini Berangkali Pertanyaan Saya Untuk Akang Selendi Yang Kebetulan Juga Satu Sumber Yang ada Di sini Jadi Seperti Apa Kebinyakan Di Banten Karena Saya Tanya Misalnya Untuk Di Dinas Kebudayaan Kota Tangdrang Sama Sekali Tidak Ada Jawaban Walaupun Cuma Sekedar Ngomong Dengan Dalih Ini Ini Nah Inilah Barangkali Yang Bahkan Di Malang Misalnya Sebagai Salah Satu Contoh Ada Bantuan Misalnya Untuk Seniman Seniman Yang Hampir 500 Seniman Di Kota Malang Itu Dapat Bantuan Nominal Memang Dapat Bantuan Keuangan 300 Per Bulan Dan Itu Selama Tiga Bulan Diterima Saya Tidak Tahu Di Apa Di Apa Namanya Di Banten Yang Malang Saja Misalnya Sebagai Sebuah Kota Atau Kabupaten Maksimusia Mampu Itu Masa Banten Sebagai Sebuah Provinsi Kemana Gitu Saya Kira Ini Pertanyaan Juga Buat Akan Dari Tenggerindah Pemprov Nah Itu Solusi Solusi Yang Ditawarkan Terhadap Pasal Pandemi Cuma Persoalannya Sekarang Yuk Kita Lihat Pasca Pandeminya Seperti Apa Ketika Misalnya Ruang Virtual Menjadi Habit Teman-teman Slide Berikutnya Saya Percepat Supaya Teman-teman Yang Lain Juga Bisa Nah Ini Tiga Apa Namanya Segitiga Keterikatan Antara pelaku Seni Ruang Ekspresi Dan Masyarakat Bagaimana Pelaku Seni Itu Membutuhkan Ruang Ekspresi Dan Membutuhkan Masyarakat Begitu Sebaliknya Ketiga Hal Ini Ketika Anasir Ini Tidak Tidak Bisa Terputus Satu Dengan Yang lain Persoalan Ruang Ekspresi Inilah Inilah Yang Barangkali Sekarang Ini Menjadi Soalan Karena Konteks Bagaimana Kemudian Daya Tahan Kita Untuk Membaca Daya Tahan Kesenian Di Banten Saya Mencoba Memprediksinya Antara pelaku Dan ruang Ekspres Itu Seperti Slide Berikut Slide 5 Slide 5 Nah Ini Nah Agak Turin Nikit Oke Oke Fenomena Pasca Pandemi Saya Lihat Ada Empat Kemungkinan Yang Terjadi Dan Ini Sebenarnya Secara Umum Tetapi Saya Menurutkan Di Wilayah Banten Khusususnya Lihat Bagaimana Di Sana Ada Interaksi Seniman Di Ruang Virtual Ya Interaksi Seniman Di Ruang Virtual Terus Kemudian Ada Relasi Antarseniman Yang Makin Menjamur Terus Kemudian Juga Seni Pada Akhirnya Akan Menjadi Keseharian Dan Apa Namanya Prediksi Saya Untuk Yang Keempat Apa Apa Bagian Keempat Adalah Seni Hidup Di Lentung Mantar Kecil Untuk Yang Interaksi Di Ruang Virtual Nah Teman Teman Interaksi Di Relasi Apa Interaksi Seniman Di Ruang Virtual Ini Ini Merupakan Habit Dari Apa Yang Sudah Terjadi Sekarang Ini Jadi Mau Tidak Mau Kehidupan Kehidupan Kesenian Pada Akhirnya Juga Akan Berhubungan Dengan Ruang Virtual Itu Bukan Cuma Habit Barangkali Nanti Akan Membudaya Cuma Kan Tadi Seperti Saya Bilang Tadi Kelemahan Kita Adalah Bagaimana Kegaptekan Kita Itu Itu Bisa Terasasi Karena Ini Penting Pada Akhirnya Seni Untuk Memuasai Teknologi Disamping Itu Misalnya Kelemahan Lain Yang Tadi Saya Juga Soroti Soal Monetisasi Bagaimana Kemudian Ruang Ruang Virtual Sebagai Ekresi Kesenian Itu Punya Nilai Jual Itu Sebuah Manajemen Yang Perlu Dipelajari Oleh Seniman Nah Apa Namanya Kelemahan Lain Dari Interaksi Seniman Di Ruang Virtual Ini Adalah Seniman Cenderung Sibuk Dengan Hal-hal Yang Teknis Nantinya Jadi Apa Namanya Ya Teknis Tadi Seperti Tadi Bagaimana Menguasai Teknologi Dan Segala Macamnya Sehingga Soal Konten Kurang Sedikit Terabaikan Kemudian Bagaimana Membina Masyarakat Penontonnya Juga Berang Tergarap Nah Inilah Barangkali Sisi Kelemahan Dari Bagaimana Nanti Di Pasca Pandemi Kalau Ruang Virtual Menjadi Pilihan Yang Seksi Untuk Terus Dilanjutkan Sebagai Kehidupan Di Pasca Pandemi Maka Hal 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 Yang Saya Prediksi Sebagai Sebuah Kelemahan Tadi Itu Bisa Disiasati Yang Kedua Adalah Relasi Antara Seniman Yang Makin Jamur Karena Pada Posisi Ini Bagaimana Seniman Kemudian Membangun Jaringan Internet Secara Mandiri Itu Kemudian Walaupun Dengan Biaya Akses Internet Lumayan Relatif Gede Makan Biaya Tetapi Juga Itu Kemudian Akan Memperlewas Jaringan Bagaimana Juga Kemudian Teman-teman Seniman Memobilis Sanksi Semua Sumber Daya Untuk Menemukan Cara Interaksi Yang Lebih Bermakna Dan Ramah Lingkungan Nah Seperti Hal-hal Yang Ini Merupakan Sesuatu Yang Menurut Saya Indikasi Baik Untuk Membangun Relasi Antara Seniman Yang Terus Bisa Dilakukan Teman-teman Seniman Cuma Persoalannya Adalah Apa Namanya Kelemahannya Satu lagi Saya lupa Satu lagi Di relasi Antara Seniman Yang Makin Menjamur Ini Itu Serikat Seni Akan Tumbuh Sebagai Subur Baik Di Tingkat Lokal Nasional Internasional Itu Akan Tumbuh Apa Namanya Asosiasi Atau Komunitas Komunitas Di Level Lokal Di Level Nasional Bahkan Mungkin Ketika Teman-teman Menguasai Teknologi Dan Mampu Misalnya Melakukan Interaksi Dengan Teman-teman Di Luar Negara Kita Itu Bisa Merambah Ke Dunia Internasional Cuma Kelemahannya Adalah Di Sisi Ini Adalah Karena Hilangnya Kesempatan Berkumpul Secara Fisik Yang Karena Persoalan Virtual Tadi Itu Maka Akan Membawa Konsekuensi Pada Rasa Memiliki Yang Rendah Sand Of Belonging Gitu Gimana Keterikatan Antar Komunitasnya Juga Rendah Gitu Karena Pertemuan Fisiknya Kurang Gitu Nah Ini Ini Apa Ini Yang Apa Namanya Jadi Salah Satu Kelemahan Bahkan Termasuk Misalnya Daya Tawar Komunitas Terhadap Kalangan Di Luar Komunitasnya Itu Juga Lemah Nah Ini Apa Namanya Keunggulan Dan Kelemahannya Ketika Teman-teman Kemudian Menjemurnya Relasi Antarsenemian Pada Pasca Pandemi Nanti Kemudian Berikutnya Adalah Seni Sebagai Keseharian Prediksi Misalnya Bagaimana Kemudian Apa Fenomena Pasca Pandemi Ini Seni Pada Akhirnya Menjadi Keseharian Ini Karena Ketika Dibangunnya Relasi Antar Pihak Yang Bersifat Apeksi Tadi Yang Bersikap Perasaan Apa Segala Macem Itu Maka Maka Pada Akhirnya Komunitas 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 Itu Akan Mengecil Daya Tahan Yang Tadi Ditanyakan Oleh Kang Ari Disinilah Jawabannya Daya Tahan Kesenian Kita Ada Pada Lingkup Terkecil Itu Kalau Boleh Diistilahkan Kampung Jadi Di kampung Itulah Kemudian Daya Tahan Kesenian Kita Akan Hidup Karena Dengan Dengan Di Fenomena Yang Lebih Kecil Dalam Konteks Kampung Tadi Untuk Memenuhi Sumber Kebutuhan Dasar Misalnya Melalui Sumber Daya Apa Itu Bisa Dilakukan Melalui Sumber Daya Komunal Nah Nah Ini Yang Ada Pada Prediksi Saya Seni Kemudian Ada Pada Lingkup Keseharian Dimana Kampung Sebagai Sebuah Ekosistem Kesenian Yang Bisa Menghidupi Sistem Ekonomi Alternatif Seperti Barter Itu Bisa Dijarkan Salah Satu Alat Tukar Ya Mohon maaf Nanti Sebenarnya Akan lebih jelas Seni hidup Di lingkungan Terkecil Itu Misalnya Ada pada Kegiatan Kegiatan Yang Entah itu Dihajatan Di Tempat Tempat Yang Lebih Kecil Di Kampung Kampung Nah Itu Sebenarnya Daya Tahan Kesenian Kita Dan Yang Terakhir Begitu Seni hidup Di lingkungan Terkecil Ini Kaitannya Dengan Seni Sebagai Keseharian Tadi Maka Apa Namanya Seni Akan Akrab Dengan Tetangga Jadi Kita Akan Akrab Dengan Tetangga Untuk Menjual Karya seni Kita Dalam Konteks Mohon Maaf Istilah saya Mungkin Barangkali Kurang Sopan Atau Kurang Baik Ngamen Segala Macem Kayak Gitu Dalam Tanda Kutip Yang Ngamen Misalnya Di Tempat Hajatan Tadi Nah Itu Disitulah Seni Hidup Di lingkungan Terkecil Memang Membawa Konsekuensi Pada Akhirnya Kesenian Akan Dianggap Sehiburan Semata Karena Apa Ruang Untuk Eksplorasi Ruang Untuk Menjelajah Artistik Dari Kesenian Kita Itu Kita Akan 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 Sedikit Apa Apa Terkurangi Ruang Itu Kenapa Karena Kita Sibuk Untuk Mengatasi Persoalan Mendasar Kehidupan Kita Nah Inilah Makanya Ketika Ketika Kesenian Sudah Terisolasi Secara Fisik Dan Relasinya Berbasis Ekonomi Maka Mau Tidak Mau Kesenian Pada Akhirnya Menjadi Hiburan Semata Itu Inilah Jawaban Saya Kepada Kang Ari Di Kehidupan Pasca Pandemi Solusi Saya Misalnya Terakhir Sebagai Penutup Bagaimanapun Pada Akhirnya Negara Harus Hadir Disinilah Faktor Deus Ekmacina Kalau Dalam Istilah Sastra Dewa Penolong Untuk Memberikan Solusi Solusi Terbaik Bagaimana Kemudian Kesenian Memiliki Hak Hidup Dan Negara Memiliki Kewajiban Untuk Menghidupkan Dan Menghidupi Karena Itulah Makanya Pada Akhirnya Negara Harus Hadir Disini Negara Harus Membelikan Ruang Ruang Ekspresi Memberikan Fasilitasi Untuk Bisa Membuat Daya Survival Seliman Seliman Kita Semakin Tinggi Semakin Kuat Untuk Kemudian Melahirkan Kreativitas Kreativitas Yang Inopatik Disinilah Saya Pikir Ibu Kadin Yang Mewakili Kota Tangsel Dan Kang Suhendi Yang dari Ibn Pak Susyata Untuk Bisa Menjawabnya Terima kasih Teman-teman Kang Ari Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Cukup Bisa Menjelaskan Persoalan Dan Sekali Lagi Hal Yang Lebihnya Itu Dari Allah Kekurangannya Kebodohan Saya Semata Bila itu Bik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Berikut Makalah yang baru saja dipaparkan oleh Kang Madin Jika kita simpulkan Apa yang Kegelisahan-kegelisahan yang indikatornya daripada Fenomena-fenomena yang sedang berlangsung ya begitu kurang lebihnya Kang Madin ya Tadi juga kita bicara soal apa namanya ruang berinteraksi yang sifatnya virtual dan fisik tadi Dan Apa namanya relasi antar pelaku seni itu sendiri yang jelas berkaitannya dengan ekonomi Yang seperti barusan dipaparkan oleh Kang Madin Satu sisi kita juga tahu bahwa teknologi hanya bersifat pendukung pendukung aja gitu kan tidak bisa mengubah kondisi sosial dari Yang berdampak langsung dalam dunia kesenian itu sendiri Kalau misalnya prediksi Kang Madin barusan Betul benar misalnya Ya bagaimana juga kita semua seniman sibuk dengan membuat konten ya Konten kreator sementara semuanya kita udah jadi seniman yang streaming live gitu ya live streaming Yang nonton siapa gitu itu yang pasti akan kita akan terbentur dengan persoalan seperti itu belum lagi yang gak gagap teknologi yang barusan juga disebutkan oleh Kang Madin Tidak semua kawan-kawan kita sendiri para pemusik misalnya ya Mereka belum apa namanya Belum tidak lagi memikirkan bagaimana kemurnian bagaimana kualitas Karya-karya mereka gitu kan mereka kan sibuk dengan konten-konten kreator itu kan Saya ingin melempar ini kepada kawan-kawan bagaimana apa ada yang mau menanggapi Mangga silahkan kita beri waktu seluas-luasnya sebelum nanti kita akan mendengar suara merdunya Mbak Ate Baca puisi Kita kasih dulu kesempatan kepada kawan-kawan yang mau menanggapi Mangga Sampai jumpa